Selamat malam juragan, jumpa dan jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net Setelah kemarin kita membahas tentang cara menghapus pola pada Samsung Galaxy A03 Disini kita ulang lagi bagaimana cara menghapus pola tapi metode yang berbeda Kalau kemarin kita menghapus pola dengan bantuan kartu SIM yang telah disetting pin Sekarang kita akan menghapus pola pada Samsung Galaxy A03 Ini tanpa bantuan sebuah SIM card atau kartu SIM yang telah kita setting pin Jadi ini kita tidak perlu membutuhkan sebuah kartu SIM yang telah kita setting pin Caranya adalah pada prinsipnya kita harus bisa mematikan HP pada Samsung Galaxy A03 Caranya adalah dengan menekan dan menahan ketiga tombol Yaitu tombol power, volume atas dan volume bawah Kita tekan dan tahan secara bersamaan Jangan sampai dilepas ketiga tombol ini sebelum HPnya off Kita tetap tekan dan tahan ketiga tombol ini Jangan dilepas sebelum muncul logo Samsung Nanti kalau sudah muncul logo Samsung Kita lepas hanya volume bawah dan power Sedangkan volume atas ini tetap ditekan dan ditahan Jangan dilepas sampai dia berhasil masuk ke Android recovery Jadi sebelum dia masuk ke Android recovery Untuk volume atasnya tidak boleh dilepas Jadi tetap harus ditekan dan ditahan Sampai Samsung Galaxy A03 ini berhasil masuk ke Android recovery Memang agak lama Nah ini sudah berhasil kita lepas volume atas Kemudian disini kita arahkan ke web data Garis miring factory reset Menggunakan volume bawah ya Menggunakan volume bawah ya Menggunakan volume bawah Kita arahkan ke web data Kemudian untuk OK nya atau Enter nya Kita pilih tombol power Jadi tombol power ini difungsikan sebagai OK nya atau Enter nya Kemudian kita pilih setelan pabrik Kemudian setelah itu kita klik Enter Kita pilih Enter secara otomatis Disini proses wiping data atau menghapus seluruh data yang ada di internal memory Termasuk foto, video, kontak, aplikasi yang bukan bawaan ya Seperti WhatsApp, Telegram dan lain-lain Ini semuanya akan terhapus ya Jadi tidak hanya polanya saja yang terhapus Tapi seluruh data yang ada di internal memory akan terhapus Oke setelah selesai seperti ini Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal Enter Atau kita klik tombol power Karena dia sudah mengarah ke reboot system now Jadi HP ini akan restart Muncul logo Samsung seperti ini Kemudian loading nya juga cukup lama Kita tunggu saja dulu sampai muncul selamat datang Ini masih proses atau masih loading Setelah kita lakukan wipe data atau menghapus pola Loading nya cukup lama Kita tunggu sampai HP Samsung ini muncul tulisan selamat datang Oke disini sudah mulai loading Loading seperti ini hampir selesai ya Hampir selesai Kemudian berhasil masuk ke selamat datang seperti ini Langkah selanjutnya kita tinggal klik mulai ya Kita tinggal klik mulai ya Kita klik mulai Kemudian disini kita klik setuju semua Lalu setuju Kemudian setelah itu disini kita klik lainnya Kemudian kita klik setuju Kemudian kita tunggu saja dulu prosesnya atau loading nya Disini ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi Untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik Sambungan ke internet atau ke jaringan seluler Untuk mengverifikasi data Anda Jadi ini artinya apa? Artinya HP seperti ini adalah terkunci dengan akun Google Atau terkunci dengan FRP Dalam kondisi HP tidak ada koneksi internet Makanya kita disuruh untuk mengkoneksikan internet Supaya apa kita bisa mengverifikasi identitas Nah kalau kita tidak tahu berarti kita akan bypass FRP nya Terkait bypass FRP kita akan jelaskan di next tutorial Sekira masalah pola metode 2 kita cukupkan sekian Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya Selamat malam Terima kasih telah menonton